Ya, pemirsa kita akan kembali untuk mencoba menghubungi Oktaviana yang berada di gedung KPK untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemeriksaan saksi terhadap kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Oktav, apakah hari ini KPK kembali menjawarkan pemeriksaan saksi untuk kasus Komjen Pol Budi Gunawan? Ya, Egan, hari ini memang dalam agenda pemeriksaan KPK berbeda dengan hari-hari kemarin. Jika kemarin KPK banyak memanggil anggota Polri, baik yang aktif ataupun yang sudah purnawirawan, hari ini KPK memfokuskan penyidikan dengan memanggil tersangka dari kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar di Mobus Polri, yaitu dengan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Hari ini agenda pemeriksaan hanya memanggil Budi Gunawan, di mana KPK sudah mengirimkan surat panggilan, baik itu kepada institusi Mabes Polri, Lemdikpol, ataupun ke kediaman dari Budi Gunawan. Namun hingga saat ini, sudah pukul 11 ini, belum ada tampak ada kehadiran dari Budi Gunawan di KPK. Dan dari pihak KPK sendiri belum menerima konfirmasi resmi, baik dari pihak Budi Gunawan ataupun dari kuasa hukum dari Budi Gunawan, apakah Budi Gunawan akan hadir atau tidak untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Egan? Ya, Oktah, tim kuasa hukum dari Budi Gunawan sudah memastikan tidak akan, Budi Gunawan tidak akan datang ke KPK untuk melakukan pemeriksaan. Lalu kemudian kira-kira apa langkah dari KPK apabila memang betul Budi Gunawan tidak hadir di KPK? Ya, Egan, memang tadi dari pihak KPK sendiri belum mendapatkan konfirmasi resmi, baik dari pihak Budi Gunawan secara pribadi ataupun melalui kuasa hukumnya. Namun yang pasti tadi berdasarkan keterangan dari wakil ketua KPK, Bambang Wijoyanto, yang juga merupakan pimpinan yang membawahi bidang penindakan, tadi dihubungi melalui pesan singkat, Bambang Wijoyanto mengatakan bahwa ia masih yakin bahwa Komjen Pol Budi Gunawan akan bersikap gentleman dan akan memberikan contoh yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi karena jabatannya yang sudah ia mban, baik sebagai ketua dari Lemdikpol ataupun karena sudah terpilih sebagai Kapolri, seharusnya ia dapat memberikan contoh yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. Dan ia pun tadi menegaskan bahwa sebenarnya pemanggilan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan ini merupakan kesempatan emas yang seharusnya digunakan oleh Budi Gunawan untuk dapat menjelaskan secara jelas apa duduk perkara ataupun apakah ia memang benar-benar terlibat dalam kasus yang disangkakan kepada dirinya. Dan hingga saat ini pun KPK masih terus menunggu kehadiran dari Budi Gunawan di KPK untuk lebih menjelaskan, lebih lanjut mengenai kasus ini sehingga kasus ini pun dapat segera selesai dan dapat segera diproses untuk ke tingkat selanjutnya yaitu ke persidangan. Demikian Egan. Baik, terima kasih Okta atas laporan Anda. Okta Viana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.